nih jembatan merahnya ini pintu masuknya nih ramai teman-teman alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat amin jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti saat ini saya berada di jembatan merah nih jembatan merahnya ini ke arah keluar dari pantai panganaran bawahnya ada sungai sungai cikidang yang muaranya ke arah pantai timur panganaran sebelah sananya ada pelabuhan PPI cikidang ke arah sananya ada akwarek Indonesia terus disana ada pantai bulaksepra eh kehalang sama pohon kelapa ini mataharinya teman-teman sudah bersinar sekali dan ini ke sini ini di sekitar jembatan cikidang pantai timur kita lihat situasi pantai pangan daran pagi ini masih di bulan september tahun 2024 ke sana yuk kalau kesini tuh muaranya tuh ada pelahu yang mau masuk satu dua kesana dia mah sambil nungguan ini apa ya nungguan itu nungguan lauk itu banyak pedagang-pedagang siap menunggu perahu-perahu yang baru datang dari sana dari laut tapi tegak tinggal ada yang mau masuk yuk kita lihat ke pantai timur terus ke pantai barat ya iwan dua masuk disini disini mau yan makan pagi sambil mau yan karena ini cuaca dingin walaupun matahari sudah agak tinggi tapi tetap dingin ini pintu masuknya disini penuh airnya penuh karena ini area yang paling tekan ke air disini ada yang selalu ada yang selalu harus dibetulkan nah ini nih ini yang selalu dibetulkan di area sebelah sini karena pernah abrasi terus situasi cagar alam penanjung pengandara kita lihat nanti sampai ke sana ke arah air mancur terus ke arah pantai di klaksonan pengandara sunrise banderas Oh, oh Oh, oh See you then disini masih banyak yang duduk-duduk Surabika Memut sebelah kanan itu tempat-tempat duduk disini di pantai timur tapi kalau sudah agak siang di pantai timur itu silau panas ya biasanya kalau jam segini itu di pantai barat itu lebih ramai ramainya yang itu yang apa yang ojai yang berenang ini sebelah kanan nih pasar hasil laut macam-macam banyak sekali jenisnya ya pokoknya hasil laut bubur ayam bubur bakar eh bubur bakarma di sana di belakang Grand Pangandaran ramai nih kalau di pantai timur itu ramainya juga karena disini ada tempat untuk bermain itu apa ya barana bot yang seperti itu ini adanya di pantai timur tapi acan ayah lumayan ya tuh duduk-duduk disini enak sekali tapi belum ada yang permainan air masih tiris ini pusat belanja nanjung endah sebelah kanan ini sebelah kirinya tempat parkir jadi yang parkirnya itu yang parkir mau ke itu apa ke permainan air ya water sport water sport kita lurus lurus lihat ke sana ke arah ramai seri melati hotel melati tadi pada kalangku palih ditu nombok asri alamat alamat malam kalih mana lagi sari melati rumah makan rumah makan iya mana di sini di sini ada berjejep kuning hijau toska kita sudah di pantai barat kita lihat di pantainya sebelah mananya di caket skywalk caket skywalk cuacanya cerah alhamdulillah kita lihat nanti di di bawah tower pos 2 penuh nanti kalau disana bisa lihat ke arah cakar alam bisa ke arah pasir putih kita lihat situasi di pantainya disini kiri kita lihat ke sini di kiri di kiri ini sekarang saya sudah berada di sebelah utaranya pos 2 ini ke arah sananya itu ke arah pos 3 dan di belakang saya ini ada pusat belanja nanjung elok kita lihat di area pantainya di sebelah sini pusat belanja nanjung elok pusat belanja nanjung elok terus ke arah sananya ada menara pos 2 kita lihat ke sini kita ke sini seperti di mana ini pohon daun ketapang warnanya merah siap berguguran kita lihat ke sini ke arah sebelah kiri ini ke arah sebelah kiri ini ke kiri ke kiri ke kiri ini saya sekarang berada di pos 2 pos 3 ke arah sebelah kiri marah ramai sekali sebelah kiri seperti inilah situasi di pantai barat pangan barat ini situasinya di sekitar pos 3 tuh sebelah sana pos teman ramai teman-teman alhamdulillah selamat berlibur teman-teman besok besok sudah mulai kerja lagi ya buat yang kerja kita lanjutkan kita lanjutkan nanti ke arah pos 5 jalannya ke arah pos 5 terus nanti saya mau keluar dari arah gerbang kalau di pasir itu seperti ini melebes aww yuk ayo mau enggak motor tuh ke arah sana ke arah sana situasi pantai-panggandar disana kelihatan penuh sekali ke arah kiri kita lanjutkan aduk-panggandar ada bisa duduk-duduk disini buka timbal bisa pesendokan es kelapa muda lebih sapukan juga ya teman-teman tuh jadi ada petugasnya untuk menyapukan area pantai tapi kalau pengunjungnya juga banyak kan sampahnya juga lebih banyak ya makanya diminta kepeduliannya kepada semuanya para pengunjung pantai-panggandar untuk selalu tetap menjaga kebersihan uang sampah pada tempat mat mau nenek kesini lagi barusan barusan saya ke arah sana tubuh pokok ternyata masih jauh jadi harus jalan lagi kesini lagi jalan jadi kalau di pantai barat itu bisa renang bisa ke pasir putih bisa trip ke leleng cagar alam bisa main pasir bisa tuh main bola poli terus apa lagi ya bisa duduk-duduk disini bisa menemati baso cuan ke itu baso cuan ke kalau pagi siang panas sekali disini tapi bisa duduk-duduk disini di bawah pohon ada warung-warung dan kalau sore hari bisa menikmati sunset disini ya di pantai barat kalau pantai timur itu menikmati sunrise disana ada water spot olahraga air ada juga aktivitas nelayan bisa juga keliling cagar alam naik terakhir Alhamdulillah pagi ini cerah sekarang kita ke jalan lagi skywalk pantai barat jumatan merah tuh ada ada gambar-gambarnya di atas gambar-gambar biota laut ini pos 3 ini yang tadi di pinggir pantai ini ini sekarang sudah baru jalur evakuasi wah penuh kesini berderet kendaraan kendaraan roda empat Alhamdulillah selamat berlibur teman-teman semua di pantai pangan selamat ini pos 4 ih helm mana lupa berada bekas ini helmnya lupa saya pakai dulu naik ATV naik ATV juga harus pakai helm seharusnya itu sudah disediakan naik pakai helm tapi kan ya begitu gak semuanya mau pakai helm pos 5 kalau mau main ATV itu enaknya malah disini ya leluasa tempatnya luas di pos 5 kalau kesana itu ke arah Batu Hiu ke arah pantai Batu Hiu kita kesini keluar dari pantai Pangandara jalan-jalannya sudah selesai saya keluar dari pintu utama menuju ke pantai Pangandara kalau tadi openingnya di jembatan di sini suka banyak yang foto-foto ini disini sebelum pulang foto-foto dulu disini ini di depan kita sudah lihat ini gerbang utamanya pantai Pangandaran nanti saya nanti saya mau ke arah kiri ya mau pulang ke arah jalan utama Pangandaran Cijulang kita lewat ke depan pasar sebelah kanan pasar Pangandaran sebelah kirinya ini Taman Pesona biasanya ini kalau malam ini dipakai buat kulineran disini sampai disini dulu untuk video kali ini tunggu video-video saya selanjutnya terima kasih salam sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati